Intro Halo, selamat datang kembali di channel saya Saat ini saya sedang berada di Windham Hotel Salah satu hotel bintang 5 yang terletak di daerah Jakarta Selatan Saya akan mereview hotel ini buat anda Intro 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 Ini adalah lobby hotel Windham Hotel ini resmi menyandang nama Windham Hotel sejak awal 2019 Sebelumnya hotel ini sudah beroperasi dengan nama The Park Lane Intro Intro Selain tempat duduk sofa yang cukup banyak di The Lobby ini juga terdapat toilet untuk tamu hotel Intro Dan terdapat juga tangga menuju ke bawah di bawah adalah restoran dimana besok pagi sarapan pagi akan dilakukan di restoran ini Intro 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 Kita bisa melihat bahwa lobby ini cukup luas dan sangat nyaman Intro Intro Sekarang kita akan mereview kamar sebelumnya kita melakukan check-in terlebih dahulu Intro Kita sudah selesai melakukan check-in kamar kita adalah di nomor 908 di lantai 9 Intro 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 inilah kamar Grand Deluxe dengan dua tempat tidur double dan di dindingnya terdapat lukisan di headboardnya sendiri terdapat terbuat daripada kain yang berwarna coklat muda sementara lantai daripada kamar ini dilapisi dengan karpet di samping tempat tidur arah jendela terdapat satu sofa satu tempat duduk kemudian di antara tempat tidur terdapat meja samping tempat tidur yang diatasnya ada pesawat telepon dan juga colokan listrik dan ada laci sementara itu di atas masing-masing tempat tidur diletakkan tiga bantal dan yang paling saya suka adalah di beberapa bagian terdapat lapisan kayu yang terlihat mewah nice satu lagi kemauhan yang terlihat adalah meja kerja yang terdapat di samping TV lapisan kayunya terlihat bagus dan mewah nice dan kursinya juga kulit di sampingnya ada telokan listrik dan ada cermin kemudian di samping kursinya terdapat meja yang ada telepon dan juga alat tulis dan di sampingnya lagi ada tempat sampah dan di samping TV terdapat lemari yang didalamnya kulkas di dalam kulkasnya juga ada terdapat beberapa minuman kemudian di sampingnya lagi dengan bukaan yang cukup unik di sudut daripada lemari terdapat cangkir gelas kemudian alat membuat teh pemanas air dan juga persediaan kopi teh dan gula dan di atas lemarinya diletakkan satu botol komplementari air mineral lemari untuk kamar ini sendiri diposisikan diarah kamar mandi di samping tempat tidur ini dia lemarinya dengan pintu warna putih di dalamnya terdapat tas laundry dan juga laundry rilis kemudian di sampingnya ada setrikaan dan juga papan setrikaan tentunya kemudian ada juga disediakan gantungan baju di sini dan tersedia lemari besi penyimpanan seukuran laptop dan terdapat beberapa laci di bawahnya disediakan juga dua pasang sendal hotel di sini untuk digunakan selama tinggal dan terdapat rak di sebelah atas untuk menempatkan barang-barang kita dan tidak ketinggalan di samping lemarin disediakan rak untuk tempat kita meletakkan kopi pemandangan dari kamar saya kali ini adalah ke arah jalan Casablanca dan juga view ke arah kota Jakarta ini adalah pintu ke kamar mandi sekarang kita akan melakukan review kamar mandinya ini kamar mandinya terdapat kloknya telepon dan juga terdapat lukisan di atas klok set inilah pintu kamar mandi dari bagian dalam ketika pintu ditutup ada digantungkan dua buah handuk kimono kemudian ada rak di atas terdapat dua buah handuk dan dibawahnya terdapat bathtub dan dibatangnya sendiri terdapat overhead shower saja tidak ada hand shower dan di sampingnya terdapat sink wastafel yang disediakan juga handuk tangan di kiri dan kanan ada tempat sampah dan kemudian di atas wastafelnya sendiri krannya cukup lancar dan juga disediakan sabun gelas untuk sikat gigi dan juga amenities berupa sabun shampoo dental kit vanity kit, shower cap dan juga sanitary bag dan disediakan juga tempat satu box tisu di sini dan di sisi satu lagi ternama vanity mirror dan juga dibawahnya ada colokan untuk saver dan air dryer dan di atasnya ada lampu di dalam kamar mandi ini juga disediakan satu unit timbangan selamat pagi sekarang kita akan melakukan review atas fasilitas sarapan pagi seperti yang saya katakan di awal video restoran untuk tempat sarapan pagi terletak satu lantai di bawah lobi restorannya saya sendiri cukup luas terdapat juga tempat duduk yang mengarah ke outdoor dan juga di beberapa tempat diberikan dekorasi khas Indonesia berupa patung-patung wayang kulit yang mempercantik suasana restoran pagi ini kalau dari sisi makanan terdapat banyak pilihan makanan di restoran pada saat sarapan pagi ini terutama masakan khas Indonesia dan terdapat juga beberapa live kitchen dimana kita bisa memesan masakan yang bisa disiapkan setelah kita order selain jenis makanan yang beragam satu hal yang juga saya suka dari restoran ini adalah restorannya terlihat makanan sangat bersih dan juga penataan makanan sangat rapi sehingga terkesan sangat diperhitungkan baik dari sisi penyajian maupun kebersihan makanan-makanan yang ada di restoran ini bagus dan bagi keluarga yang menginap dengan anak-anak terdapat juga berbagai pilihan makanan untuk anak-anak seperti es krim dan juga wafel dan juga beberapa pilihan jajanan anak-anak lainnya meja dan kursi di restoran ini pun ditata sedemikian rupa sehingga tidak terlihat terlalu mepet antara satu meja dengan yang lain dengan segala fasilitas dan juga pelayanan di restoran hotel ini saya memberikan rate 8,5 dari 10 untuk fasilitas serapan paginya sebagai bagian terakhir dari review kita kali ini kita akan mereview fasilitas kolam renang kita sudah tiba di kawasan kolam renang di sampingnya terdapat fullside bar ini sudah diletakkan handuk untuk kita ambil sendiri kolam renang kolam renangnya sendiri cukup luas terdapat 3 bagian ini adalah bagian kolam anak kecil kemudian ada bagian kolam dalam untuk berang besar dan di sekelilingnya terdapat tempat duduk yang cukup untuk pengunjung dan terdapat beberapa hiasan kura-kura ditempatkan di beberapa tepi kolam renang selamat menikmati selain kolam anak-anak dan kolam dalam terdapat kolam ketiga di area ini yaitu kolam whirlpool yang bisa dihidupkan langsung oleh kita ketika kita akan menggunakannya dan di samping kolam whirlpool terdapat ruang bilas untuk kita sebelum dan sesudah berenang inilah akhir dari review kita kali ini terima kasih sudah menonton jangan lupa like, share, dan subscribe